Gading Martin dan keluarga membagikan kabar duka, pamannya yang juga merupakan aktor senior, Rudy Salam meninggal dunia. Rudy Salam meninggal dunia, Jumat, tanggal 18 November tahun 2022, lewat pesan tertulis yang disebarkan oleh keluarga, Rudy Salam meninggal dunia di rumah sakit harum, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada pukul 6 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Jenazah aktor Rudy Salam akan disemayamkan di rumah duka PGI Cikini. Rudy Salam meninggalkan dua orang anak dan lima orang cucu dari pernikahannya dengan Marina Gardena. Pemilik nama lengkap Rudy Sutan Tio Abdul Salam itu lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1948, mengawali karir pada 1975. Rudy Salam puluhan judul film sudah ia bintangi. Terakhir kali pada 2015, Rudy Salam membintangi film Garuda Superhero dan 2014 Siapa di Atas Presiden? Pada 1977 ada tiga film yang membawa Rudy Salam kepada popularitas, yakni Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Tidak hanya film, Rudy Salam juga menjadi bintang sinetron. Rudy Salam pernah membintangi sinetron pernikahan dini yang juga dibintangi Agnes Mo dan Sahrul Gunawan pada 2001. Dia berperan sebagai Pak Duta dalam sinetron tersebut, sosok Rudy Salam kental dengan peran seorang bapak-bapak berada dan micis. Judul sinetron lain yang pernah dia bintangi adalah buku harian Naila Candi, Namaku Mentari Nikita, dan sinetron terakhir yang dia bintangi, Kau Yang Berasa Dari Bintang Pada 2014.